Amin Raih sebut acara musra settingan biar seolah rakyat ingin Jokowi 3 priode. Perspektif yang kita berjuangkan itu sama. Jadi kita pegang Udang Dasar 45, kemudian kita tidak pernah mendorong keberdekaan kita sebagai bangsa yang memajmuk. Kemudian di atas situ kita juga sangat, insya Allah, memegang values keagamaan. Karena itu, berdasarkan ini insya Allah kita akan menampaki perjuangan di masa depan. Itu secara betul-betul transparan. Kemudian tidak boleh lagi ada hal-hal yang katakanlah membuat gunungan-gunungan yang tidak perlu. Amin Raih, tokoh politisi super senior itu, dia terkenal pernah mengatakan kalau Presiden Jokowi bakal seperti seekor bebek lumpuh. Istilah bebek lumpuh biasanya dipakai buat menggambarkan seorang pemimpin yang kepemimpinannya sudah nggak efektif lagi. Dia sudah nggak didengar lagi. Ini lazim terjadi pada seorang Presiden yang akan habis masa jabatannya. Walau dia masih menjabat, perhatian dunia politik dan rakyat sudah tertuju pada pemilihan umum berikutnya. Dan juga calon-calon Presiden yang bakal menggantikannya. Sekarang kan Amin Raih ini sudah ujur, umurnya 79 tahun. Sudah ujur pikun. Dia mau ngacak-ngacak Solo, dijawab Mas Gibran. Dengan tiga suku kata saja. Coba kalau berani. CKB Coba kalau berani. Gibran anaknya Pak Jokowi, wali kota Solo yang sedang naik gaun. Kalimat singkatnya membuat Amin Raih kena mental, bos. Terus kalau itu kemarin mau ngacak-ngacak Solo, dibilang kayak gitu terus nggak dilakukan sekarang. Mana yang diacak-ngacak? Ketua Umum Partai Umat Amin Raih menyentil agenda musawara rakyat otomusra yang dibuat oleh relawan Presiden Jokowi-Jokowi. Dia menilai acara musra adalah agenda settingan yang diciptakan agar seolah-olah rakyat Indonesia ingin Jokowi tiga periode. Tujuan pokok musra hanya satu yaitu melakukan feta kompli pada rakyat Indonesia bahwa seolah rakyat Indonesia menginginkan Jokowi diberi satu lagi tambahan periode kepresidenan. Ujar Amin Rais Mantan ketua MPRRI periode 1999 hingga 2004 ini menyebut acara musra ini mendapat sokongan dana dari rezim atau oligarki. Pasalnya acara ini selalu melibatkan banyak masa dan dilakukan hampir di semua kota Indonesia. Pengerahan masa yang selalu berjumlah ribuan atau puluhan ribu tentu didanai oleh rezim atau oligarki penyokong rezim. Nah soal dana no problem izin polisi selalu oke jelas dia. Amin menambahkan Jokowi juga menjadi ditakuti oleh hampir semua kalangan karena memiliki segalanya sebagai presiden. Nah karena sebagai presiden Jokowi punya semua resor kes dalam bentuk dana. Mesin birokrasi, intelijen, sebagian media mainstream yang sudah jadi anjing penjaga istana dan lain-lain. Sebagai informasi, puncak musra diselenggarakan di Istora Senaya Jakarta Pusat pada hari Minggu. Dalam acara itu Jokowi menerima rekomendasi nama capres dan jawab pres sesuai hasil favorit musra. Ada tiga nama capres yang direkomendasikan. Yang pertama Mas Ganjar Panawo Capres PDI Perjuangan. Kedua Pak Prabowo Subanto Ketua Umum Gerindra. Pak Erlangga Hartarto Ketua Umum Partai Gulkar. Dan kata Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Naninena Wea di Istora Senaya Jakarta Pusat pada Minggu. Sementara itu untuk nama-nama capres, Andi menyebut Menko Pelukam Mahfud MD, Ketua Umum Kadin Arsyat Rashid KSP Muldoko dan Menparekraf Sandiaga Uno. Namun Presiden Jokowi mengaku tak ingin tergesa-gesa dalam mengungkap toko mana yang akan didukung itu. Nama yang diserahkan kepada saya tadi kan masih terisolasi. Belum saya buka tegas Jokowi saat hadiri musra di Istora Senaya pada Minggu. Tadi yang di dalam amplopnya masih terisolasi tambahnya. Presiden Jokowi mengaku bahwa jika berbicara sekarang tak ada gunanya. Namun ia mengakui telah mengetahui kandidat-kandidat toko yang direkomendasikan musra. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!